Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tontoner Bapaknya Ahmad Dihormati Saudara-saudara yang Ahmad Dihormati Selepas gempar keputusan pengampunan Najib Yang dikurangkan sebanyak 50% Daripada 12 tahun kepada 6 tahun Penjara dan denda Rp210 juta kepada RM50 juta Akhirnya Najib melalui peguamnya Yang berkata bahawa terdapat tita adendum ataupun tambahan Yang menyebut Najib boleh ditahan di rumah Nah saudara-saudara ini menjadi persoalannya Kalau benar Najib boleh ditahan di rumah Bukankah ada pihak-pihak yang lain Yang akan membangkang perkara ini Yang mahu Najib menghabiskan sisa hukumannya di penjara Nah saudara-saudara mungkin ada yang lebih fasi berkaitan dengan itu Namun akhirnya Presiden UMNO Zahid Hamidi Membuat pengakuan yang besar Zahid berkata Titah di Raja memang ada Saya sudah baca Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Menyokong dakwaan Najib Berhubung dakwaan kewujudan titah adendum Tambahan agar dia menghabiskan Baki hukuman penjara dengan tahanan di rumah Namun saudara-saudara dalam artikel yang lain Daripada Malaysia Kini Juga berkata Ini adalah kenyataan daripada Peguam Najib yang menyoal Kenapa kerajaan sembunyi Titah tambahan Soal Peguam Najib Peguam Najib Abdul Razak Menentut kerajaan menjelaskan dakwaan mereka Yang menyembunyikan kewujudan titah tambahan Yang di Pertuan Agong Yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu Menghabiskan hukumannya Bawa tahanan rumah Muhammad Syafi Abdullah berkata demikian Kepada media Di pekarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Syafi berkata Dia menghantar berpucuk-pucuk surat Kepada pelbagai menteri Termasuk Perdana Menteri Ahmad Ibrahim Tetapi tidak mendapat sebarang balasan Tiada siapa boleh sembunyikan Ini titah arahan yang di Pertuan Agong katanya Syafi sebelum itu menghadiri pendengaran Dalam kamar kes semakan kehakiman Untuk mendapatkan kebenaran Bagi menguatkuasakan titah Tambahan diraja itu Mahkamah juga menetapkan Tarik 5 Jun ini Untuk membuat keputusan Terhadap permohonan Terhadap permohonan Permohonan itu Deda Syafi Nah di dalam kenyataan daripada Zaid Amidi Yang juga Presiden UMNO Menyokong dakwaan itu Menerusi Afi David yang difailkan Di Mahkamah Tinggi KL Pada 9 April lalu Dia mendakwa Dalam pertemuan di rumahnya Pada 30 Januari lalu Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tenggu Zafrul memaklumkan Kepatanya Berhubung kewujudan titah adendum tersebut Yang bertarik 29 Januari 2024 Tampaknya Zafrul yang bersama-sama dengan Zaid Amidi Saya sesungguhnya percaya Bahawa untuk tempo Masa yang mencukupi Saya melihat dan membaca Titah adendum Saya melihat dengan jelas Semua kandungannya Dan bahawa Ia merupakan sebahagian Daripada proses pengampunan Permohonan Najib Yang merupakan Tambahan kepada titah utama Kedua-duanya bertarik 29 Januari Justeru saya dengan ini Mengesahkan Kewujudan titah adendum Bertarik 29 Januari 2024 Yang dititahkan oleh Yang dipertuan agong Saya juga percaya Selain saya dan Tenggu Zafrul Anggota kerajaan yang lain Telah melihat Titah adendum tersebut Secara khusus Saya sedar bahawa Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail Juga telah melihat Salinan titah adendum Dan boleh mengesahkan Perkara yang sama Menurut Zaid Adakah dengan ini Najib akan bebas Dan kembali ke rumah Walaupun Keluar dari penjara Dan Meneruskan hukuman Penjaranya di rumah Nah saudara-saudara Apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan bapaknya Amat dihormati Sebelum ini Kita mendengar Nama PMX Sekali lagi Dipuji Ramai Berkaitan dengan Dengan Zionis Selepas tular Misi gila PMX membantu Mengeluarkan Keluarga saudara Nadir Dari Rafa Semasa Bumi Gaza Masih dihujani bom Membuka mata rakyat Terhadap Kemampuan PMX Sudah pasti ini Satu lagi Kemenangan Baharu Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Dan di dalam Perkongsian ini Menyatakan bahawa Hadi Awang Presiden PAS Pernah membuat Dakwaan Yang mengatakan Kemudian Setelah PH Berjaya Mengubah Kerajaan Dengan kemenangan Mereka Dalam pilihan raya Berlaku Usaha Dalaman Untuk Mencalonkan Anwar Ibrahim Sebagai PM Oleh DAP PKR Dan Amanah Bagi Mengertipikan Tun Mahadir Dengan sokongan Amerika Syarikat Eropa Singapura Zionis Dan juga Freemason Itu adalah Kenyataan Hadi Awang Menurut Artikel ini Itu adalah Antara Catatan Fitnah Haji Hadi Dalam surat Kepada Pemimpin Islam Timur Tengah Menurut Perkongsen Daripada Ini Nah Saudara-saudara Artikel ini Juga menyebut Kesumbuhan PMX Membantu Menghentikan Kezaliman Terhadap Rakyat Palestine Tidak Boleh Dipertikaikan Lagi Seperti Diakui Sendiri Oleh Aktivis Cinta Gaza Nadir An Nuri Katanya Dulu Saddam Husin Dan Erdogan Menjadi Suara Lantang Dalam Isu Kini Kini Giliran Malaysia Di bawah BMX Tindakan BMX Mengkritik Depan Muka Pemimpin Kuasa Besar Dunia Amerika Syarikat Dan Jerman Memberi Harapan Kepada Masyarakat Antarabangsa Agar Malaysia Terus Kedepan Membantu Dalam Pembebasan Palestine Umat Islam Malaysia Sepatutnya Bersatu Dalam Isu Ini Dan Hentikan Tuduhan Tuduhan Liar Pembangkang Mengaitkan BMX Dan Zionis Pada Mac 2022 Haji Hadi Utus Surat Kepada Pemimpin Pemimpin Islam Timur Tengah Untuk Menjustifikasi Tindakannya Berkomplot Tebok Atap Dia Menuduh Usaha Mencalonkan Anwar Sebagai Perdana Menteri Menggantikan Tun Mahadir Dibuat Dengan Sokongan Amerika Syarikat Eropa Zionis Dan Freemason Walhal Perkara itu Merupakan Perjanjian Yang Dibuat Sebelum PRU 14 Dan Islam Mengajar Untuk kita Berpegang Kepada Janji Haji Hadi Yang Sedang Uzur Dan Dalam Suasana Hari Raya Sewajarnya Dia Memohon Maaf Atas Fitnahnya Itu Dan Membuat Islah Dengan Memperbetulkan Sikap Fitnahnya Pengikutnya Hal ini Memandangkan Tindakan PMX Dalam Isu Palestine Tidak Mampu Dia Lakukan Semasa Menjadi Duta Khas Timur Tengah Bertaraf Menteri Hentikanlah Mengkritik Dan Bantulah Usaha PMX Ini Berikut Antara Catatan Fitnah Haji Hadi Dalam Surat Kepada Pemimpin Islam Timur Tengah Kemudian Setelah PH Berjaya Mengubah Kerajaan Dengan Kemenangan Mereka Dalam Pilihan Raya Berlaku Usaha Dalaman Untuk Mencalonkan Anwar Sebagai PM Oleh DAP PKR Dan Amanah Bagi Mengetepikan Tun Mahathir Dengan Sokongan Amerika Syarikat Eropa Singapura Zionis Dan Juga Free Mesod Nah Saudara-saudara Tuan-tuan Mungkin Tidak Ini Adalah Satu Lagi Fitnah Yang Dilakukan Oleh Haji Hadi Nah Ini Menjadi Persoalan Dan Menurut Artikel Ini Presiden Pas Wajar Mohon Maaf Kaitkan PMX Dengan Zionis Dan Menurut Artikel Ini Juga Dinyatakan Haji Hadi Yang Sedang Uzur Dan Dalam Suasana Hari Raya Sewajarnya Dia Memohon Maaf Nah Sekian Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Teruskan